Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja Dimudahkan usaha kita, dilancarkan rejeki kita Amin, ya robbal, alamin Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang Cara setting sarang untuk ternak burung penari Karena masih banyak dari sahabat yang masih kebingungan Dalam cara menyetting sarang ini Terbukti dari beberapa kasus yang terjadi Misalkan indukan yang selalu mengacak-nacak media sarang Ataupun indukan yang selalu bertelur di tempat cepuk pakan Atau di alas sangkar Itu karena kasus indukan yang tidak nyaman dengan apa yang kita berikan Terutama media sarang dan cara setting sarang kita sahabat Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini Bisa membahas tuntas tentang kasus-kasus itu sahabat Dan bisa mempermudah dalam berternak penari Terutama sahabat-sahabat yang masih pemula dalam belajar ternak penari Sebelumnya, untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe ke channel ini Tolong bantu supportnya dengan cara like dan subscribe channel ini sahabat Terima kasih Oke, sahabat inilah cara setting sarang untuk ternak burung kenari Yang pertama yaitu siapkan wadah sarang Umumnya wadah yang terbuat dari plastik seperti ini Dari batok kelapa Dari bahan-bahan seperti triplek ini sahabat Sebenarnya masih banyak Namun yang sering digunakan yaitu ketiga ini Untuk sahabat pemula ternak kenari Saya sarankan harus mempunyai semua wadah ini Karena di awal ternak Kita akan memahami dan memantau karakter indukan kenari Cocok di wadah yang mana Ini salah satu yang membuat nyaman dan tidaknya si indukan Yang kedua Sahabat siapkan media sarang ternak kenari Media sarang pun sebenarnya banyak jenisnya Namun yang umum digunakan adalah serat nanas dan jerami Namun media sarang yang terbuat dari jerami ini Menurut saya kurang rekomendasi Karena media jerami ini Di samping kurang menyerap air Juga mudah menimbulkan sejenis bakteri Jamur, kutu, dan tungau Mungkin ada dari sahabat yang kebetulan Indukan kenarinya setiap saat mengeram Rajin banget mandi Atau beraknya encer Nah media sarang yang terbuat dari jerami ini Kurang cocok karena tidak cepat menyerap air Ini awal mula sarang akan timbul bakteri Kutu, jamur, dan tungau Dengan adanya prasit Di sarang seperti kutu dan tungau Biasanya indukan kenari tidak melanjutkan pengeraman Karena terganggu dan stres Maka dari itu media jerami ini Kurang rekomendasi Walaupun dalam mengaplikasikannya Mudah tinggal pasang dan pakai Seperti ini Selanjutnya yang ketiga yaitu siapkan gunting Yang keempat yaitu siapkan lakban Lakban disini ada yang terbuat dari media plastik Seperti ini Ada juga yang terbuat dari kertas Namun Saya paling rekomendasikan Lakban yang terbuat dari kertas ini Sahabat Karena Menurut saya Lakban kertas ini Lebih membuat kenari Lebih nyaman Saat mengeram Ataupun meloloh Oke Langsung saja sahabat Kita setting sarang Untuk ternak burung kenari Sahabat harus perhatikan ya Sampai selesai Jangan sampai salah pemahaman Pertama-tama Kita masukkan Serat nanas Nah yang kedua Serat nanasnya ini Harus kita gunting Kecil-kecil sahabat Kenapa yang kedua ini harus digunting Kecil-kecil Karena Untuk menghindari Kaki Kaki Anakan Burung kenari Terkait Yang bisa saja membuat Anakan kenari Cacat ya Sahabat Nah Supaya Tidak terkait pada indukan Ataupun Anakan burung kenari Maka Harus kita gunting Se Kecil ini Sahabat Sekecil-kecil ini Sahabat Harus kita gunting Ya sahabat Wajib Jangan Tidak digunting Sama sekali Kalau sudah digunting Kita Rapihkan Sahabat Kita bantu rapihkan Sudah rapih Seperti ini Kita lakban Atasnya Supaya indukan Tidak Mengacak-ngacak Saran Boleh gunakan Lakban Seperti ini Yang terbuat dari plastik Ya Ataupun dari kertas Ini sahabat Namun saya Rekomendasikan Pakai Lakban Yang kertas ini Sahabat Karena Ini Apa ya Medianya lebih kasar Dibandingkan Dengan plastik Licin Jadi saat indukan Angkrem Di sini Maka Si indukan Tidak akan Merasa licin Sahabat ülken שמ� Dibandingkan rato Dibandingkan bijak Rato truk le Tidak Kaiser tadi u Nah ini tekuk kesini ya sahabat Tekuk-tekuk kesini Seperti ini sahabat Dan ini adalah hasilnya sahabat Ini yang terbuat dari batok kelapa Ini dari bahan triflek Dan ini adalah dari bahan plastik sahabat Jangan lupa atasnya juga harus dikasih tisu seperti ini sahabat Sobekan-sobekan tisu Supaya kita Ibaratnya mengasih contoh kepada indukan kenari Membuat sarang Seperti ini sahabat Jadi sahabat Untuk sahabat-sahabat yang Kenarinya suka bertelur Di tempat cepuk pakan Ataupun di alas Sahabat bisa gunakan Dua Sarang seperti ini sahabat Dua jenis sarang dan media sarang yang berbeda Sahabat Biarkan indukan memilih Sarang yang mana yang paling cocok Dia gunakan Kalau bisa Sahabat juga boleh bisa menambahkan media Sarang yang ketiga Yang terbuat dari triflek ini sahabat Jadi Biarkan si indukan memilih media sarang Yang cocok untuk dirinya Nah sahabat jangan lupa Juga siapkan tisu di sangkarnya Seperti ini sahabat Agar si indukan Bisa mengambil tisu Dari yang kita siapkan Dan kita jepit Menggunakan jepit Pakaian Ataupun jepit Buku seperti ini sahabat Nah Inilah cara setting Sarang burung kenari sahabat Terima kasih Jika membantu Tolong like dan subscribe nya ya Sahabat Terima kasih Bye